Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman khususnya untuk penggemar kenari itu pagi ini saya akan memberikan cara pembuatan sarang untuk tempatnya bertelur burung kenari tapi ini khususnya untuk kenari yang tidak bisa membuat sarang sendiri dengan cara seperti ini yang pertama kita siapkan tempat tempatnya bertelur yaitu saya disini menggunakan batuk batuk kelapa itu yang pertama kita sediakan ini manfaatnya supaya tidak goyang makanya taruhkan seperti ini selanjutnya tapi yang kedua adalah kita mengisihkan serabut kelapa lalu kita atur seperti ini saya disini kenapa menggunakan serabut kelapa untuk meminimalis biaya orang banyak juga yang menggunakan rambut nanas terus rumput yang kecil-kecil dijemur dikeringkan tapi saya saya sendiri disini menggunakan rambut kelapa ya selanjutnya setelah diatur-atur seperti ini tahap pemasangan disini setelah diatur seperti ini kita tinggal tahan kita putar kita tahan untuk cara saya diingat ini khusus untuk kenari yang tidak bisa membuat sarang sendiri karena banyak burung kenari yang karakternya beda-beda ada yang bisa membuat harga yang bisa membuat sarang sendiri dan ada juga yang tidak bisa ini adalah prosesnya untuk penaruhannya ketiga yang keempat disini mungkin teman-teman bisa membukanya bahwa membukanya bisa membuat seperti ini tapi banyak juga teman-teman beriding khusus kemarin yang membuat dengan cara khusus ya setelah kita taruh sekitar 5-7 sudah kelihatan seperti ini tinggal kita tambahkan serabut seperti yang dilakukan tadi oke selanjutnya teman-teman setelah jadi seperti ini pembuatan yang tadi yang dari awal selanjutnya sekarang untuk penaruhan posisi waktu kelapa atau sarang yang sudah jadi disini sudah saya sediakan jantan dan meti beti yang sudah siap tinggal penaruhannya ya kita masukkan saya biasanya menaruh posisi sarangnya di sebelah sini kenapa harus di pojok sebelah sini di pengalaman saya saya sendiri agar gampang kita cek nanti setelah burung itu apakah bertelur atau tidak kalau posisinya di dalam di pojok sebelah sana kita agak gimana ya agak ribet untuk melihat apakah sudah bertelur atau enggak atau apakah sudah menetas atau enggak di sini saya sendiri saya pribadi ini dibuat dari kardus yang ditaruhkan tempat-tempat kantelan ini untuk kaitan di sebelah sini untuk menutup supaya tidak terganggu ya di sini sudah siap di sini biar kita gampang untuk mengeceknya atau biar tidak terlalu gelap bagian dalam sini cukup kita turunkan dari posisi atas tadi ke bawah ya kelihatan terang disarangnya kalau sudah bertelur atau udah sudah angkrem kita kita naikkan supaya indukan kenari nyaman untuk angkrem telurnya kita tutup kita tutup ya oke di sini tinggal kita menunggu proses bertelurnya sekian sekian untuk teman-teman untuk video ini tapi sebelumnya saya minta untuk teman-teman untuk men-like subscribe dan komen supaya saya lebih kiat untuk membuat video video tutorial selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati